Halo sobat-sobat, kali ini saya akan unboxing box power amplifier yang mana saya itu jual power amplifier di online shop nah ini saya bagikan cara merakitnya oke kita unboxing dulu boxnya ada yang ada MP3 nya ada juga box power yang pesanan custom seperti pada umumnya ada dua potensio dan soket-soket lengkap oke kita akan buka dulu komponen-komponen aksesorisnya pertama kita pasang switch dan terminal speaker kemudian soket RCA kemudian kipas ini kipas kecepatan tinggi ya kita pasang dulu seperti ini yang kencang yang rapi agar pembeli jadi pelanggan oke kemudian kita pasang pegangan tangannya seperti ini kemudian yang sebelah kanan kita juga pasang pegangan tangannya seperti ini kemudian lednya untuk seten B kemudian kaki karetnya kemudian kaki karetnya 1,2,3,4 oke kita pasang berurutan kemudian kita pasang fuse nya sikring kemudian kita pasang soket ini soket PSU komputer ya yang biasanya ada di komputer kemudian kita buat lubang untuk soket sepikon karena soket speaker itu ada soket sepikon ada soket cepit kita buat dulu lubang untuk baut soket sepikon seperti ini kita pasang dulu bautnya seperti ini nah seperti ini ya cara masang soket sepikon kemudian kita akan buat lubang untuk soket kanon kita buat lubang dulu untuk soket kanon nya dua lubang soket kanon karena disini kita akan buat power CPU RL jadi jadi ini ada soket kanon ada soket rca dan ada soket akai kita pasang dulu soket kanon nya kemudian kita pasang soket rca nya dan kemudian kita pasang soket akai nya jadi lengkap ya guys kita pasang soket inputan nah seperti ini untuk belakangnya untuk depannya seperti ini kemudian kita unboxing elko elko ini adalah elko rubikon merah yang sering dibongkar di tempat tempat di tempat tempat medsos itu adalah isinya full bagus kita cek dulu isinya mikrofaren nya ya ternyata sudah mendekati 10 ribu ya kalau di avu saya oke oke langsung saja kita pasang di PCB elko kemudian kita solder kan ya kita pasang seperti ini kita pasang sesuai skema PCB tersebut seperti ini kita pasang dulu seperti ini guys yang banyak untuk timah nya agar kuat tidak gampang retah kemudian kita pasang untuk kiprok nya ini kiprok 35 ampere ya kita pasang untuk kiprok nya untuk solder nya yang matang agar tidak ada kendala di kemudian hari langsung saja kita pasang ya kita akan masang pangkut nya dulu kita akan tandai dulu untuk lokasi PCB elko nya kemudian kita lubangi seperti ini kita akan lubangi seperti ini kita akan lubangi pelan-pelan saja ukis sobat untuk bagian bawahnya seperti ini dan kita akan pasang untuk pangkut nya ukis sobat bisa mengikuti ya kita pasang dulu untuk penataannya seperti ini ini kita pasang driver dan TR final serta pendingin nya ya untuk satu channel nya bagian satu seluruh saluran ya ini saya menggunakan driver SUCL ya 506 seperti ini penataannya agar kalian kalau mau merakit seperti ini bisa meniru di video ini guys oke sobat kita akan sambungkan untuk kabel nya ini saya menggunakan kabel besar ya kabel 3 mili ini ya kita soldarkan jangan sampai salah soldar karena kalau kita salah soldar pasti terjadi malapetaka alias rusak nah kita soldarkan guru untuk bagian socket shop icon ground dan ground driver SOCL 506 kemudian kita pasang untuk output speaker ke arah terminal speaker nah ini dia ke arah driver speaker nya kemudian kita soldarkan input nya seperti ini ya kita soldarkan input nya kemudian kita sambungkan pada potensiometernya seperti ini guys nah untuk yang satunya lagi kita juga sambungkan seperti ini ya jangan lupa dikronkan pada body agar tidak ada dengung nanti di output suaranya kemudian kita pasang dulu untuk baut input potensiometernya seperti ini nah kalau sudah terpasang kita akan pasang jalur inputan dari power nya dari driver nya seperti ini untuk nyoder yang kuat ya kemudian kita pasang untuk trafo toroid nya ini trafo toroid dengan gulungan tembaga asli murni 50 50 4 nah seperti ini kita coba satu sisi sudah bisa sudah mantap dan sekarang kita langsung pasang untuk sisi yang kedua untuk bagian channel yang kedua oke nah seperti ini nah seperti ini kita pasang dulu untuk skrup bawah nya ini pengunci pendingin nya ya jadi skrup bawah pengunci pendingin nah setelah pendingin nya dikunci ya seperti ini setelah pendingin nya dikunci nah sudah tinggal pasang potensi nya sudah disambung-sambung ya dan rapi nah sudah rapi ya guys semoga bermanfaat ya guys semoga berguna bisa dicontoh dan bisa juga dibeli di order oke semoga bermanfaat terima kasih banyak ya guys mantap